Halo teman kece, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan Kak Franz. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Buddha dan budi pekerti dengan materi teripitaka sebagai pedoman hidup. Kita lihat ke soalnya yuk! Sejarah penulisan Kitab Suci Agama Buddha dimulai pada masa awal perkembangan ajaran Buddha. Setelah Buddha Gautama mencapai pencerahan dan mulai mengajarkan ajarannya, para muridnya mulai mencatat ajaran-ajaran tersebut untuk memastikan bahwa ajaran tersebut tidak hilang. Kitab Suci Agama Buddha pertama kali ditulis di negara. Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas bersama. Penulisan Kitab Suci Buddha pertama kali di India. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam pelestarian dan penyebaran ajaran Buddha. Dengan menggunakan bahasa pali sebagai medium penulisan, para murid Buddha berhasil mencatat ajaran-ajaran Buddha dalam bentuk teks yang dapat diwariskan dan dipelajari oleh generasi mendatang. Ripitaka, yang terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutra Pitaka, dan Abidama Pitaka, menjadi landasan utama bagi praktik dan ajaran Buddhisme di seluruh dunia. Penyebaran Kitab Suci ini ke Asia Tenggara dan pengaruhnya terhadap berbagai tradisi Buddhis menunjukkan betapa pentingnya usaha awal ini dalam menguntuk dan mempertahankan warisan spiritual yang kaya dan beragam. Meskipun tantangan dalam pelestarian dan penyesuaian teks-teks ini ada, upaya untuk memelihara dan mengakses ajaran Buddha terus berlanjut, memastikan bahwa ajaran Buddha tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat Buddhis di seluruh dunia. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah C, India. Gimana teman kece? Oke, mudah kan? Kak Franz masih punya soal satu lagi nih. Teman kece coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.